Stardius Stardius Jendela informasi Anda Waspadai bencana hidrometeorologi di Madinah selama 3 hari mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Stardius Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Dimana tim redaksi telah menyajikan berita teraktual dan terupdate untuk Anda Dimana hari ini hari Sabtu 18 Desember 2021 Bersama saya Ika Rodioputri Kami akan sajikan berita selengkapnya untuk Anda setelah pariwara yang berikut ini Yuk sekarang telah hadir di kota Anda Madinah Alget Laundry Carpet Super canggih, lebih cepat, lebih aman, lebih bersih, tidak bau apek Alamat Jalan Lintas Timur Panyabungan 3 Atau Sandro Briling Antara Loket 1 Nusa dan Sampagul Handphone atau WA 082-16497-6480 Menerima semua jenis dan ukuran karpet Laundry Kiloan Bedkaper besar kecil Dalam kota bisa antarjemput Alget Laundry Carpet Super canggih Membuat karpet Anda menjadi bersih Harum seperti baru Terima kasih masih bersama kami Di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita Langsung saja kita ke beritanya di Madinah 24 Jam Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Balai Besar Wilayah 1 Medan Hartarto Memperingati Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal Dan pemangku kepentingan lainnya Waspada Bencana Hidrometeorologi Selama 3 hari ke depan atau 18-21 Desember 2021 Peringatan ini juga disampaikan kepada Pemerintah 8 kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Utara Menurut hasil monitoring BMKG, Madinah berada di wilayah Siaga Yang akan dilanda aktivitas Taipun Rai Selain Madinah, daerah lain yang masuk kategori Siaga adalah Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Kota Padang Sedimpuan, Tapanuli Utara, Deliserdang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga Sementara daerah yang masuk kategori Waspada Menurut Hartarto meliputi Asahan, Kota Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Padanglawas, Nias Utara, Kota Gunung Stoli, Nias Selatan, Simalungun, Kota Medan, Humbahas, Batubara, Labuhan Batu, Langkat, Paluta, Nias Barat, Kota Tebing Tinggi Dia menjelaskan informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 sampai dengan 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah Selat Malaka Sementara tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di perairan barat Pulau Simalung hingga Kepulauan Nias Itu sebabnya Hartarto mengimbau pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan seluruh komponen masyarakat meningkatkan kesiap sejagaan menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Utara pada 18 sampai 21 Desember 2021 Sampadudin Seregar melaporkan untuk Stunt News Baik berita tadi menutup perjumpaan kita di Stunt News edisi hari ini Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan Untuk kamu yang ingin membaca berita teraktual dan terpercaya terupdate dari Stunt News Anda bisa membacanya di www.stuntnews.co.id Demikian perjumpaan kita untuk edisi hari ini Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan Saya Eka Rodia Putri, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakatuh Stop News Sub indo by broth3rmax